Waktunya update rekomendasi Keeper atau GK yang masih meta sampai saat ini Bahkan Keeper-Keeper awal dari FC Mobile itu masih ada yang meta banget sampai saat ini Dan gameplaynya itu nggak kaleng-kaleng guys Sebenarnya harganya itu nggak ada yang mahal banget Kita ambil harga dari yang murah sampai yang sedikit mahal Siapa aja mereka, langsung saja kita ke videonya Intro Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya guys Di kesempatan kali ini kita bakal update lagi rekomendasi Keeper terbaik di FC Mobile kali ini Kita bakal jelasin ke kalian semuanya Keeper dengan kekurangannya dan juga kelebihannya juga Untuk disclaimer, untuk beberapa Keeper yang mungkin tidak masuk ke rekomendasi itu belum tentu jelek Karena mungkin bisa kelewatan, mungkin bisa karena kita jarang ketemu Atau mungkin belum pernah pakai dan atributnya mungkin kurang cocok di gameplay Bobo Channel ya guys ya Dan untuk semua yang masuk ke rekomendasi itu bisa jadi tidak cocok juga dengan gameplay kalian Jadi ya tetap aja kalian harus cobain Keeper yang menurut kalian itu cocok dengan gameplay kalian Nah untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu ke channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian itu tidak ketinggalan info menarik dari Bobo Channel ya guys Nah untuk teman-teman yang mau joki misi event joki ring H2H langsung hubungi Bobo Channel melalui link yang ada di pin atau komen di bawah ini teman-teman Oke kita masuk ke pasar ya Karena kita sudah berpikir ini sudah waktunya pas banget untuk update Keeper atau rekomendasi Keeper ya teman-teman Oke disini ada beberapa Keeper yang masih meta banget Dari awal rilis FC Mobile sampai sekarang itu masih meta banget teman-teman Kita masukkan dari nilai yang paling tinggi Oke yang pertama ini Lev Yassin ya Lev Yassin itu masih oke banget ya dari awal Pemain ikon yang masuk itu ada Lev Yassin, Van Der Sar dan juga Peter Cech Semuanya itu sangat worth it di harganya masing-masing Lev Yassin dengan harga 47 juta itu bisa dibandingkan dengan Oblak dan juga Ellison Ini kita semua ambil yang di bawah 50 juta teman-teman ya Ellison, Oblak dan juga Lev Yassin itu masih oke banget Dari awal rilisnya FC Mobile sampai sekarang pun masih oke banget Dibanding Keeper-Keeper yang lain yang baru-baru ini masih meta banget ya untuk sampai sekarang ini Kemudian kita turun harga ke bawah sedikit di bawah 30 juta Itu ada dua Keeper yang paling worth it yaitu ada Courtois dan juga Neewer Courtois dan juga Neewer itu sama-sama GG ya Bisa dijamin lah ya kalau Courtois sama Neewer itu GG gitu Kalau kurang GG kalian harus naikkan EVO-nya ya Ambil EVO minimal EVO hijau Kemudian kalian upgrade penggunakan Mascherano Satu kartu menjadi EVO biru itu udah oke banget teman-teman Untuk Courtois kita disini bahas untuk atributnya dulu ya Untuk pemosisian sih masih oke banget dan tingginya pun tidak kaleng-kaleng teman-teman Untuk refleksnya pemosisian penerkaman itu juga oke banget Kalau kita bandingkan dengan Neewer Hampir mirip cuman refleksnya itu jauh di bawah si Courtois ini Kemudian kita masuk ke Yassin, Oblak dan juga Allison Apa sih yang spesial dari 3 Keeper ini Yang pertama kita masuk ke Lev Yassin untuk tingginya sih gak terlalu tinggi banget 189 masih di bawah 190 Tapi untuk penerkaman pemosisian refleks itu semuanya di atas 90 Itu membuat Lev Yassin itu sangat istimewa teman-teman ya Untuk traitnya pemukul kok gak ada gambarnya sih ya ini Untuk traitnya pemukul ya Oke untuk atribut lengkapnya kita tidak perlu bahas ya Untuk reaksi ini juga penting ya agar Keeper itu tidak longah-longoh Tidak diem aja gitu ya Oke selanjutnya ada Oblak Oblak ini ada 2 kartu yang kita masukkan Allison juga ada 2 kartu Masih aman masih aman guys Sorry ya sorry guys agak terganggu dikit Oblak ada 2 kartu yaitu kartu KTP atau Gold Card Dan juga Allison ada 2 kartu yang Gold Card dan juga yang Selamat Datang 2-2 nya sangat worth it teman-teman ya Oblak ini cuman yang Gold Card itu masih kalah dengan Allison sih Jauh ya guys ya Untuk kartu Selamat Datang mungkin Oblak lebih tinggi harganya Tapi kalau untuk Gold Cardnya Allison lebih tinggi Kita lihat Oblak disini untuk terima bolanya 92 Penerekaman 87 Penerekaman 88 untuk Reflex 89 Ini masih oke Corto ya guys ya Nah seperti itu teman-teman Untuk kelebihan kurangnya Jadi kita banding-bandingkan aja gitu Kalau dibanding Levi Yassin jauh guys Untuk Allison disini oke banget ya Di pemosisiannya bagus banget Reflexnya juga bagus banget ya Pemosisiannya luar biasa di angka 91 Kemudian penerekamannya dia 87 Kalau kita lihat reaksinya disini oke banget ya 88 Keeper dengan reaksi bagus itu jarang ngelort guys Biasanya jarang diem aja gitu ya Selanjutnya ada Newer Tadi kita udah bahas ya Onana Nah Onana ini ada 2 kartu ya Sebenernya yang oke banget Itu ada yang Selamat Datang Dan juga ini juga Oke banget kalau kalian punya duit Pengen build full squad MU Masih bisa dipikirkan ya Tapi dengan harga 17 juta sih Aku lebih condong ke Van Der Sar atau Allison yang gold card Ya untuk segala perbandingan Tapi kalau mau pakai Onana Itu juga masih bagus ya Onana masih bagus Ya tidak melihat dari real life Jangan melihat dari real life ya Reflex oke Pemosisian oke Terekaman juga oke Kalau kita lihat reaksinya disini 86 itu juga termasuk Masih oke banget teman-teman Dengan harga 16 juta Kalau kita bandingkan dengan Van Der Sar Itu memiliki refleks yang lebih bagus 90 Pemosisian 89 Dan rekamannya 87 Kalau kita lihat atributnya disini Itu mungkin di bawah Si Onana Di angka 85 Beda 1 atau 2 angka ya Tapi untuk Van Der Sar ini Sangat-sangat goib Jadi kalau kalian beli Van Der Sar Itu wajib beli yang Evo Yang Evo yang minimal ada birunya Jangan beli yang goib Nah Evo berapa guys Evo biru minimal guys 36 juta Wah ini mahal banget guys Mahal banget ya 36 juta Untuk seorang keeper Selanjutnya ada Alison Ini gold card yang Paling GG Menurut aku pribadi ya Gold card yang paling GG Di bawah Kortoa Buh ini Alison luar biasa guys Untuk Pemosisian 90 Luar biasa Dengan gold cardnya Dengan harga 14 jutaan Ya Dapat Pemosisian 90 Reflex 89 Cuma terpaut 1 angka Dari Pemosisian Penergaman 86 Biasanya kalau keeper itu Kita upgrade Evo nya Kita pasti ambil penerekaman guys Biasanya ya Kita pasti ambilnya itu penerekaman Dan itu pasti naiknya luar biasa banget guys Alison ini masih oke banget Untuk bertanding di kasta keeper tertinggi ya Di angka 11 jutaan Di angka 11 jutaan itu Cuma ada Peter Cek ya Jadi belasan juta itu ada Onana Van Der Sar dan juga Alison Terakhir ada Peter Cek Peter Cek ini juga termasuk goib ya Termasuk goib Kalian bisa beli dari Evo Biru 19 juta Teman-teman Oke Peter Cek Apa sih yang spesial dari Peter Cek Peter Cek itu adalah keeper yang sangat ideal Teman-teman Tingginya bagus Reflex 88 Terima bola 87 Pemosisian 89 Terekaman 87 Itu sangat-sangat ideal Semuanya rata Dipukul rata Bagus Gak ada yang menonjol banget Gak ada yang turun banget Biasanya ada yang menonjol banget Dan dibikin turun Tapi Peter Cek itu sangat-sangat rata Teman-teman ya Nanti ambil terekaman gitu Untuk Evo-nya Teman-teman ya Nah kan berbeda ya Kalau ini kan Ada yang ngejomplang gitu Mungkin diterima bola Dan pemosisiannya itu terlalu jauh gitu Cuman untuk terima bola sih Gak terlalu penting ya Untuk keeper Yang penting kalian Kalau terima bola itu Harus pintar-pintar Kontrol joystick Dan juga Tombol Itu penting banget Selanjutnya Di bawah 10 juta Itu ada banyak sekali Ada Nick Pope Ada Oblak Ada Romero Ada Vicario Diego Costa Dan juga Provedel Itu keeper-keeper murah Yang menurut saya Masih worth it Untuk dipakai Yaitu Pertama ada Nick Pope Pope ini Bagus banget ya Teman-teman Untuk refleksi oke banget Mosisian juga oke banget Cuman terekamannya sih kurang ya Di angka 83 itu bisa dibilang cukup Kalian bisa evo Atau beli yang evo Kemudian kalian ambil penerekaman Untuk poin kemahirannya Beli yang evo hijau Sudah ada yang jual ya Sudah ada yang jual Ini Cuman ini lagi gak ada ya Kalian bisa beli di angka 9.800.000 Atau di 10.000.000 pas Seperti itu teman-teman ya Kemudian ada Oblak Oblak disini terima bolanya sih 90 ya oke banget Sebenernya sih gak terlalu diperlukan ya Untuk terima bola Menurut aku pribadi ini ya Menurut aku pribadi Ini gak terlalu diperlukan Untuk seorang keeper Kecuali kalian suka bermain-main di belakang Itu mungkin diperlukan ya Untuk refleksi 87 Pemosisian 86 Terekaman 85 Upgrade kalian ambil terekaman Itu udah oke banget Selanjutnya ada Romero ya Romero ini masih oke juga Waktu itu kita bisa dapat gratis Dari exchange ya teman-teman Terima bol Refleksi 86 Pemosisian 81 Perekaman 83 Ya spek harga keeper Di bawah 10 juta Memang seperti itu teman-teman Kita lihat Vicario disini Jauh lebih tinggi Daripada si Romero tadi Refleksi 87 Pemosisian 85 Dan penerekaman 85 Oke banget Cuman kekurangnya Di tinggi badan saja Harusnya sih 190 Wah itu luar biasa banget Setelah itu ada Diego Costa Yang masih worth it saat ini ya Yang masih meta banget Diego Costa sampai saat ini Dan dia mendapatkan Penambahan OVR Dari event UCL ya Naik lagi OVRnya Dengan Refleksi 88 Pemosisian 83 Penerekaman 82 Itu bisa menjadi andalan Dari Diego Costa Kalian ambil EVO-nya Dan ambil poin kemahirannya Itu penerekaman Wajib banget penerekaman teman-teman Terakhir ada Profedel Ini harganya masih 1 jutaan ya teman-teman Kalian bisa ambil EVO EVO yang merah sekalian Atau nggak yang oren Kalau ada dananya teman-teman Dia mendapatkan penambahan OVR lagi Dari event UCL ya Untuk atributnya Refleks 87 Pemosisian 82 Penerekaman 85 Kalian bisa beli EVO-nya Dan kalian ambil Poin kemahirannya itu penerekaman Semuanya penerekaman Kalau menurut aku pribadi sih Untuk keeper itu paling worth it Poin kemahirannya itu Ambil penerekaman sih guys Apalagi kalau udah merah ya Penerekaman Terus kemudian ditambah Penghenti tembakan ya Kalau nggak salah Nah ini Penerekaman mencapai level 3 Kalian bisa ambil penghenti tembakan Itu luar biasa banget guys Mantap banget ini ya Nah kita masuk ke kesimpulan ya Untuk keeper 40 juta Yang di atas 40 juta ya 40 jutaan Itu ada Leviassine dan Oblak Aku pilih Leviassine 30 juta Sampai 20 juta ke bawah Sampai 20 juta Aku lebih pilih Newer Atau Kortowa Bebas ya Kalau Allison terlalu mahal Kalau Allison lebih baik Ambil yang gold card Untuk 20 juta Sampai 10 juta ya Range nya Aku lebih pilih Allison Kemudian di bawah 10 juta Aku bakalan pilih Vicario Atau Provedel Seperti itu teman-teman ya Oke terima kasih Kalau ada saran Pemain lain atau keeper lain Atau mungkin ada keeper yang mau direview Kita belum pernah review keeper Atau belum pernah review pemain lain Kita bakal review nanti Kalau kita sudah ada waktu Silahkan komen Keeper siapa yang mau direview Dan sampai jumpa di video Berikutnya